Cup, Leicester ini kan tim yang pada saat di awal-awal kompetisi sempat membuat kejutan ya Dengan ya berada di peringkat atas ya, di popan atas kalau nggak salah Bahkan sempat juga menduduki peringkat pertama ya, kalau tidak salah ya Tapi perlahan-lahan ini kan ya mereka akhirnya turun-turun-turun Karena memang ketidak konsistenan ya Banyak juga kejutan-kejutan yang terjadi di Leicester yang menurut gue sih ringan amatiran ya Contoh kayak mereka turun di peringkat Liga Lalu mereka juga tersingkir di Europa League ya, di tangan Slavia Praha Anyway, timnya kalau gue nilai sih tidak konsisten ya Di pertandingan terakhir ini kan, ya di 4 pertandingan terakhir kalau gue lihat ini kan Dua kali menang, sekali seri, sekali kalah ya Kalah itu ketika melawan Arsenal Terakhir menang melawan Sheffield United Memang betul sih di pertandingan yang akan berlangsung ini kan Mereka tidak bisa diperkuat oleh beberapa pemain utama ya Contoh kayak Harvey Barnes, lalu James Justin, lalu James Madison juga ya Ya menurut gue memang ini ada pengaruh dan tidak pengaruh ya Artinya pengaruh pasti mempengaruhi atau mengurangi kekuatannya Cuman, kalau kita lihat di pertandingan terakhir atau di 2 pertandingan terakhir Mereka ini kan mampu meraih 3 poin ya Bahkan menang 5-0 melawan Sheffield United Jadi, bisa jadi Brandon Rogers ini sudah menemukan formula ya Nah, cuman formula ini harus diuji ketika melawan Manchester United Dimana tentunya kualitas Sheffield United Brighton ini kan kalau di atas kertas, di bawah Manchester United ya Jadi, menurut gue pertandingan nanti ini pertandingan ya patut kita lihat lah ya Gimana ramuan Brandon Rogers ini tanpa pemain-pemain tadi yang gue sebutkan ini Melawan kualitas dari Manchester United ya Manchester United sendiri masih akan ada beberapa pemain yang absen Salah satunya adalah kalau di catatan gue ini adalah Marcus Rashford ya Ternyata mengalami cedera Cuman, gue gak tau lah ya apa sudah bisa dimainkan atau belum Cuman, kita asumsikan Marcus Rashford tidak bermain ya Selain itu juga ada yang masih tanda tanya Yaitu adalah Anthony Martial, Edison Cavani, dan juga Eric Bayi ya Nah, untuk Manchester United sendiri kan Kalau menurut gue Manchester United ini again ya Seperti yang gue bilang bahwasannya di tahun 2021 ini Kalau kita lihat dari keseluruhan pertandingan Manchester United Manchester United ini menelan dua kali kekalahan Hanya dua kali kekalahan ya Melawan Manchester City dan juga melawan Sheffield United Lalu kalau menurut catatan di gue ini adalah 14 kali pertandingan beruntun ini Termasuk terakhir melawan AC Milan Manchester United ini belum terkalahkan ya Jadi menurut gue rekordnya ini cukup bagus ya Dan sekali lagi ini akan menjadi uji coba ketika melawan Leicester ya Pertandingan terakhir di Leicester ini kan kita seri ya Seri 2-2 Kalau bisa diingat pada saat itu kita mendominasi pertandingan Kita bisa dikatakan memiliki banyak peluang ya Di catatan ini big chancesnya tuh bahkan ada 5 Cuman ya berakhir imbang 2-2 ya Setelah Manchester United ini sempat 2 kali unggul ya Ya ini juga yang patut dinantikan sih bagaimana performa tim ketika melawan Leicester City ya Dari tiga pertemuan ini kan kita nih dua kali menang sekali seri ya Dan ya ini salah satu pertandingan yang menurut gue menarik untuk dinantikan ya Mengenai komposisi ya gue pikir Mencintai-mencintai tetap akan tampil dengan komposisi utama Karena habis ini kan ada jeda internasional kalau tidak salah ya Jadi kalau gue sih prediksi Untuk penjaga gawang kemungkinan besar Dean Henderson masih akan main Lalu ada Harry Maguire Harry Maguire akan diduetkan lagi dengan Victor Lindelof Di kanan gue yakin akan memasang Aaron Wan Bisakah Di kiri Luke Shaw Di tengah dua Fred dan Scott McTominay Lalu di sisi kanan mungkin akan dipasang Mason Greenwood Di kiri Daniel James Sorry di kiri Ya Daniel James sorry di tengah Bruno Fernandes Dan di depan ini mungkin Kalau gue pikir sih Anthony Martial harusnya sudah ready ya Nah untuk Paul Pogba Ya kita tahu sendiri Perampilannya melawan AC Milan bagus ya Menjadi penentu Cuman dari beberapa artikel yang gue baca Oli Gunar ini masih belum yakin Paul Pogba ini bisa dimainkan 90 menit Artinya mungkin tidak bermain full team ya Oleh karena itulah gue gak yakin ya Paul Pogba ini akan ditampilkan dari menit awal ya Cuman yang gue yakin adalah Paul Pogba sepertinya kemungkinan besar pasti akan bermain ya Pemain lain yang gue nantikan seperti biasa Donny van de Beek Donny van de Beek sudah duduk di bench ketika melawan AC Milan Kondisinya sudah oke Mungkin belum bisa bermain 90 menit Tapi gue nantikan oleh menampilkan Apa namanya Ya Donny van de Beek ya Karena pasti banyak juga yang penasaran ya Bagaimana progres perkembangan dari seorang Donny van de Beek ya Untuk perkiraan sih Di atas kertas harusnya Manchester United Lagi-lagi ya di atas kertas Mampu meraih kemenangan ya Karena kalau gue lihat terakhir kali Leicester itu menang Oh iya betul Terakhir kali Leicester menang terhadap Manchester United Terjadi di tahun 2014 ketika Manchester United kalah Cukup menyakitkan ya 5-3 setelah cukup Sempat unggul beberapa kali di pertandingan itu Gue pengen lihat Ya betul Sempat unggul 2-1 3-1 Dan akhirnya kalah 5-3 ya Selebihnya Manchester United selalu mampu mengatasi Atau pertandingan berakhir dengan seri Untuk pertandingan nanti malam sih Gue pikir ya mungkin agak ketat Tapi Manchester United di atas kertas Lagi-lagi harusnya Unggul ya dari Leicester Menarik sih Piala FA ini Setelah Manchester City Mampu mengalahkan Everton Tadi malam ya Apakah Manchester United juga mampu Menyingkirkan Leicester Nanti malam Mari kita saksikan bersama Kalau suka videonya bisa kasih like Kalau belum subscribe Subscribe Thanks for watching Wassalamualaikum Tadi malam ya